Alhamdulillah Jalan siang Kita berkumpul di kantor Apara ini Tempat yang barokah Untuk melaksanakan Acara serak terima Bangunan Yang pada hari ini Yang akan diserak terimakan Dari manajemen Yang diwakil oleh Pak Maman Kepada Bapak Angkud Dan Pak Sunadi Jadi Pak Sunadi ini Terus ada harapan Seperti matahari Pak Sun Jadi Untuk Menghemat acara Karena ini sudah hampir Kita buka acara kita Dengan bacaan Basmalah Bismillah Untuk acara selanjutnya Adalah Sambutan Yang pertama Dari perwakilan Perwakilan ini siapa dulu? Oh baik Yang dulu Pak Bicara dari Pak Amat Karena Mungkin selama ini kan kita di grup Yang paling aktif ini kan Pak Amat Kalau tidak Pak Amat Kalau tidak Pak Amat Pak Bodi Pak Amat Pak Bodi itu saja Jadi Yang ditunggu-tunggu ini Sepata dua patah kata Atau banyak kata Dari Pak Amat Pak Amat Pak Amat Pak Amat ini yang paling ditunggu Dalam artian kita masih diberikan Atau syukur dan rasa nikmat Terutama nikmat sehat ya Bisa menjalankan sehari-hari Terutama Dalam acara ini Ada penyerahan Atau berita acara Selatih Mba Yumin Mba Yumin Di atas sama Pak Sudari dan Pak Amat Ya insya Allah Mudah-mudahan kedepannya Bisa berlanjut Pak Amin Bisa berlanjut dalam artian Mungkin ya kami Dari yang aparat Terutama tim admin dan panahnya juga Mudah-mudahan Tiap bulan bisa kita semangat Amin Amin Ya mungkin Terkait dengan adanya Ya mungkin dari Bapak Bapak sudah tahu semualah ya Dalam artian Kondisi dan keadaan Al-Fara Saat ini seperti apa Dikamal lagi dengan adanya Bapak Ya memang sangat Berpengaruh sekali ya Pak Ya menurutnya sih Kami dari Kial Al-Fara Insya Allah Tetap akan semangat Dan berupaya Semaksimal mungkin Ya bisa berjalan semua Berutama Kepada Bapak Bapak Ibu yang Yang harusnya ya Di tahun ini sudah Bisa nempatin rumahnya Gitu kan Tapi ini merupakan Saya dan Manajemen bertantangan terbaru Buat saya Dalam latihan apa ya Mungkin Harusnya saya Berdampingan dengan Pater saya Pak Pak Halit Cuma Beliau Beliau hari ini Tidak bisa datang Tidak ada sakit Tidak ada sakit Ya saya Sudah ketemu di tempat Sudah ketemu di tempat Tidak ada sakit Itu telurunya ya Pak Dalam artian Sesama Kita saling membantu Aja Mungkin dari pihak konsumen Yang masih berlanjut Ya saya Mungkin dari manajemen Ini berharap Tetap bisa Dijalankan Menjalankan kewajibannya Karena Ya kalau Afara ini kan Memang tidak tahu Ternyata ya Pak Kalau bukan dari Angsunan bapak-bapak Ibu-ibu Dari manajemen Tapi selain itu Saya pribadi pun Mungkin dari Kang Najee Tetap berupaya Dan berusaha Mungkin Saya akan Ajukan Untuk modal kerja Secara Pake kembangan Rencana saya Itu mungkin Ya dalam artian Bisa Bisa saya upayakan Sambil nunggu Proses Di Afara ini kan Ada satu aset Yang sudah jadi Sertifikat Pak Yang di depan ini Itu luasannya Kurang lebih 9300 Kemarin saya sempat Sudah Sony kebang juga Dalam artian Saya biar bisa gerak Di awal nih Ya Bahkan saya ditantang Mau pinjam Berapa miliar Saya bilang Saya tidak bisa besar Saya coba Di 3 sampai 5 miliar dulu Dia nanya aset Kalau memang kurang Saya bilang Aset rumah saya Bisa saya jaminkan Sampai dia nanya Luasannya berapa Luas tanah berapa Jangan masalah Saya bilang Mungkin Biar di awal itu Saya bisa ada Pergerakan Dan bisa ada peluru Ya itu kan Dalam artian Kalau kita kembali Dengan Tretmen Afara Misalnya Geriba Itu mungkin Dari Afara Ke konsumennya Tapi kalau dari Afara Berbentuknya Apapun Itu sih Bukannya apa Mungkin Itu salah satu Kami Istiarnya Dalam artian Bukannya kita Tidak percaya dengan Investor Tapi kan selama ini Sudah berapa kali Yang sudah berjalan Tapi memang hasilnya Masih jong Masih nihil Jadi pertimbangan Pak Maman Mungkin dengan Tambah Nunda waktu Gak ada uang Masuk dari bank Tambah menjolimi Konsumen Itu pertimbangannya Itu ya Singkatnya Seperti itu Ya Dalam artian Yang lain Ini kan masih SPH ya Pak Berbiaya Karena memang Kalau bentuk aset Itu minimal Jadi Satu pihak Ya Bukannya Menjolimi Dalam artian Saya Atau Pihak Afara Itu kan Mengajukan Pinjaman itu Berarti kan Bebanyi Afara Berarti Bebanyi Konsumen Dalam artian Kalau sekarang Sistimnya Mau uang dari mana Yang penting Afara bisa berjalan Gitu kan Karena memang Selama ini Saya benar-benar Banyak benar Yang jawabkan Yang konsumen Yang Rifang Yang Progres Itu banyak sekali Terutama yang Group Rifang Itu juga memang Ternyata Dia ada beberapa Group ya Jadi selain Dari grup Kandaji Mereka ada Grup lagi Grup lagi Itu kan Ada yang Informasi Ada mau pakai Lawyer lah Yang ada beberapa Orang Saya bilang Mangga Saya bilang Kalau memang Hanya ke lawyer Luang Dia buat Mau bikin Disomasi Dia percuma Tapi alhamdulillah Kemarin Itu Ide nya Pak Indra Konsumen Tapi sudah Saya komunikasikan Tapi Tidak ada Intinya Apa-apa Sebenarnya Mereka itu Hanya komunikasi Ada yang Tidak Siap Tidak Siapa Siapa Sih Ya Mudah Ripan Tapi Komunikasi Enggak Anda Kan Dikimbing Gerang Sebenarnya Kalau Sekedar Masih Dikomunikasikan Soal Si Aman Aman Aja Mungkin Mereka Komunikasinya Dan Kapan Akan Dibayarkan Ya Mungkin Secara Manajemen Saya Papa Haripun Juga Untuk Saat-saat Ini Kurang Aktif Disini Juga Ya Pak Mungkin Dari Bapak Sudah Mendengar Yang Saya Kang Haji Dan Admin Yang Lain Sudah Benar Membuat PR Saya Juga Tantangan Buat Saya Kalau Upayanya Kemarin Pak Apare Bukannya Apa Dibilang Menunda-munda Atau Tampunya Dia Sibuk Atau Apa Rencana Ada Perubahan Ini Juga Perubahan RUPS Kalau Saya Kembal Jalan Kalau Kalau Saya Tetap Maunya Minta Ini Tetap Berdua Tenang Menjawabnya Tetap Berdua Benang Oke Coba Saya Jalami Saya Terima Yang Paling Saya Berharap Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Biar Sama-sama Berjalan Gimana Caranya Terutama Ya Kami Berharap Ya Mungkin Masih Perbedaannya Pemikiran Masih Beda-beda Ini Pak Ada Yang Ini Ada Yang Itu Ah Kalau Saya Langsung Lagi Alokasi Dananya Gak Bener Lagi Kemana Lagi Itu Jadi Pertimbangan Konsumen Yang Lanjut Tapi Kalau Gak Seperti Ini Kan Kita Mau Gimana Lagi Terutama Saya Yang Bangunan Yang Sudah Berapa Persen Harusnya Sudah Jadi Gitu Itu Yang Saya Minta Kekejakannya Dan Perlantihannya Kepada Konsumen Yang Masih Berlanjut Di sini Biar Sama-sama Jalan Dan Bisa Bergerak Lagi Entah Nanti Dananya Ini Kan Saya Dapat Kampar Dari Tim Lanjut Konsumen Yang Bayar Ansuran Nanti Bayar Buat Rifan Buat Pembayaran Rifan Kalau Seperti Itu Ramanya Tetap Di Manajemen Entah Itu Pembayaran Rifan Entah Buat Proges Nanti Lihat Manajemen Atau Kami Yang Asur Kalau Pola Kami Untuk Konsumen Rifan Dia Mau Berapa Dibayar Yang Penting Ada Etikat Baiknya Entah Misalkan Sabun Juta Per Orang Itu Sama Saya Konsumi Nanti Cuma Memang Dapat Informasi Lagi Konsumen Rifan Gak Adil Apakah Membagian Hanya Ada Mungkin Nyalah Besar Banyak Ada Sudah Gila 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 Kemana Ada Apa Data 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 Rifannya Kipot Bangun Yang Sudah Ada Mungkin Dari Tempat Ini Sudah Ada Semua Ya Ada Perwakilan Belum Saya Belum Belum Pak Dalam Markan Unit Lahan Tidak Ada Pak Ini Belum Belum Saya Belum Belum Lengkapan Disini Pak Dari Yang Belum Sampai Yang Sudah Ditempati Kalau Yang Belum Ada Nanti Kalau Memang Dari Yang Sudah Ada Proges Beliau Mundur Atau Adalah Yang Poseng Dipindahkan Aja Jadi Daripada Kosong Nanti Skemanya Seperti Apa Mungkin Dikah Lagi Intinya Kita Cari Yang Terbaik Aja Sambil Menunggu Yang Buat Lahan Tersebut Yang Mudah Mudah Mudahan Ya Saya Tidak Dianji Dalam Artian Pengadil Proses Saya Ini Kan Saya Lagi Sudah Menunggu Proses Balik Nama Selitika Dari Bukut Ke Nama PT Karena Nggak Bisa Perorangan Saya Pengadil PT Jadi Sesuai Aurnya Mudah 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 Ini Bulan April May Kalau Proses Beliau Kalau Memang Datang Langkat Enggara Masih Pas Hari Atau Pai Pai Semula Lagi Nunggu Kalau Supaya Nama Kemana Saya Sempat Tengok Juga Sama Panopan Jadi Sambil Berjalanan Ya Mungkin Dari Sini Bapak Bapak Padangkali Ada Teman Atau Kawan Atau Relasi Yang Mau Nyemplung Atau Menggabung Di Apara Secara Buat Usaha Bersama Atau Mau Jalani Bareng Bersama Memang Kita Apa Biar Kita Tau Semua Perjalanannya Seperti Apa Ya Sukur Tukur Ada Dana Teman Teman Bapak Atau Apa Nanti Tretmen Membicara Pengolahannya Seperti Ketika Bro A Sujur Kalau Saya Disini Dalam Arti Yang Tidak Memikirkan Keuntungan Atau Profit Yang Penting Hak Konsumen Itu Bisa Dapat Semua Amin Itu Yang Utama Karena Awal Saya Masuk Ke Hala Ini Pun Ya Saya Melihat Sebenih Dalam Artian Kemari Biar Bisa Menjalankan Kedua Mungkin Kalau Sebelum Di 2018 Desember Sebelum Kami Datang Itu Sudah Mendapal Dalam Adan Ada Pengereman Karena Saya Melihat Pak Saya Pak Parit Karena Saya Sendiripun Sama Pak Parit Ada PT Lagi Pak Di Cepino Itu PT Hormoni Nah Memang Dari PT Hormoni Pun Nginjek Dana Kemarin Sudah Lumayan Besar Ketiga Daripada Saya Dana Saya Pun Balik Yaudah Coba Kalau Saya Jalan Lagi Tuh Tapi Endingnya Sekarang Ya Coba Saya Fokuskan Saya Jalankan Makanya Kayak Nicipinong Saya Sudah Jalan Apa Saya Intendum Malah Kemarin Karena Memang Harus Saya Fokuskan Dan Memikirkan Apara Ini Harus Gimana Gimana Gitu Harus Saya Fokuskan Yang Prioritas Kemarin Saya Sudah Proses Perkembangan Sama Orang Berindian Sya Allah Sambil Berjalan Juga Minimal Saya Proses Keluarkan Di Locker Dulu Mungkin Dalam Minggu Ini Atau Minggu Depan Dari Proses BPN Sampai Satu Aspek Yang Salong Buat Kesana Nanti Bisa Berjalan Semua Pak Karena Buat Perbankan Dan Investor Menanyakan Legalitas Sejak Bojek Saya Juga Nggak Mau Dalam Martian Bojek Ini Bodong Dalam Martian Tutup Orson Legalitas Kemarin Memang Sempet OIS Silo Sudah Keluar Cuma Itu Usara Respin Belum Baru Pendaftaran OIS Snya 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 Sekarang 10 Hektar Saya Kurangin Jadi 5 Hektar Karena Untuk Total 230 Atau 250 Konsumen Itu Saya Harus Membebaskan Lahan Lagi Sekitar 2 Hektar Lagi Atau 2 Hektar Setengah Untuk Untuk Lahan Pun Pemilik Pemilik Kita Sudah Terima Semua Intinya Yang Mereka Menurut Keseriusan Jadi Kita Datang Tung Nggak Hanya Ngobrol Bawa Dana Deal Kita Mohon Dijin Kembali Skema Seperti Apa Nanti Mungkin Bapak Dari Tim Perwakilan Juga Akan Tahu Updaten Seperti Apa Intinya Dengan Adanya Tim Perwakilan Konsumen Insyaallah Kita Secara Manajemen Terbuka Jadi Biar Sama Sama Tahu Dan Sama Sama Jalan Jangan Jangan Kejadian Yang Mampat Dengan Adanya Manajemen Yang Lama Yang Gak Jelas Ya Pak Ya Dalam Menggunakan Duangnya Seperti Apa Itu Yang Disayangkan Sebenarnya Sebenarnya Kalau Mereka Manajemen Lama Nggak Nggak Menyalahkan Atau Secara Aturan Nggak Nora Ya Mereka Nggak Duduk Manus Pak Sebenarnya Ya Seperti Nora Nora Boleh Katanya Nora Ya Sampai Gampang Kecil Sekarang Gampang Besar Agir Kalau Yang Dwi Saya Tahu Karat Seperti Apa Karena Memang Karat Seperti Itu Ya Kalau Nggak Nora Mungkin Sekarang Dan Dia Duduk Manis Beliau Bisa Proges Ekspansi Kedepannya Seperti Apa Ya Itu Aja Mungkin Dari Saya Mudah Mudah Han Bapak Bapak Ibu Yang Ada Disini Tetap Semangat Dan Apa Ya Saya Berharap Mudah Mudahan Dengan Berjalan Seperti Ini Wajibannya Bisa Berjalan Kami Pun Juga Tidak Akan Tutup Matam Tetap Akan Kami Prioritas Yang Akan Dari Tidak Pada Proges Kalau Saat Ini Memang Bukannya Tidak Ada Tukang Memang Tukang Tidak Pada Pulang Kamu Semua Karena Kondisi Seperti Pada Takut Atau Apa Ya Tapi Kalau Memang Kita Mulai Sudah Ada Pulmas Atau Pulung Kalau Tukang Siap Semua Tidak 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 Masjid Kondisi Hebril Itu Saya Kira Kira Sama Keng Sik Rumah Yang Selesai Sik Tidak Sebenarnya Secara Visual Sik Gampang Ya Pak Cuma Kalau Belum Adang Sama Sik Terima Di Mudah Dalam Tiap Bulan Kita Ada 105 Minimal Satu Atau Dua Inget Berjalan Masjid Untuk Kedepannya Mungkin Nanti Saya Kan Kerja Pj B Lupa Biar Penerangannya Berjalan Itu Sebenarnya Dari Sikmah Bulan Kemarin Saya Sudah Siap Tan Semua Dari Or PLN Ya Mungkin Saya Rasa Cukup Mungkin Ada Disini Mudah Mudah Kedepannya Dan Kita Masih Diberikan Kesehatan Pak Mungkin Dari Kak Naji Ada Penambahan Beliapun Juga Tetap Inten Tetap Sinergi Masih Mengayomi Atau Mencari Pak Inventor Inventor Gak masalah Kita Sambil Berjalan Dari Saya Proses Perbanggan Inventor Mungkin Dari Pak Yassin Insya Allah Nanti Kedepannya Ada Mungkin Dari Kak Naji Ada Teman Dari Saya Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kemarin Saya Coba Cari Investor Saya Coba Beranggak Ke Cianjur Anggota DPRD Cianjur Cuman Beliau Call Duru Untuk Investasi Memang Situasi Komun Kita Lagi Kayak Gini Tiga Company Provide Sudah Saya Sebar Salah Satunya Kemilik Tambang Kalimantan Yang Beliau Sudah Mulai Main Di Property Syariah Insya Allah Tangkapannya Kemarin Positif Mudah Mudahan Bukannya Tidak Mau Kembang Kalau Saya Coba Cari Investor Pribadi Untuk Saya Sarakan Manajemen Banyak Gimana Mudah Mudah Di Minggu Minggu Ini Ada Jawaban Kemarin Saya Ketemu Sama Perwakilan Salah Satu Direktur Apatemen Lamontana Dia Yang Namanya Pak Ridwan Dia Yang Coba Bantu Pendanaan Company Profile Saya Dari Belajari Semua Tinggal Jadwal Bertemu Sama Beliau Sama Beliau Sama Usaha Kita Sama Membuatkan Hasil Di Buku Ini Kalau Buku Saya Itu Aja Enggak Banyak Saya Minta Dukung Dan Support Buat Menajemen Kita Mudah-mudahan Beliau Berdua Bisa Kuat Untuk Menjaga Mana Bapak Terima Peluru Dari Konsumen Yang Diharapkan Apa Pak Tidak Tidak tetap dijalankan biar sama-sama bergerak semua orang konsultan itu dia butuh sekitar 300 juta Pak di awal nah kalau Pak itu dia jamin dia bisa buat pembebasan ya buat peringinan semuanya bisa diberikan makanya daripada kita harus nyari kemana-mana kan lebih baik kita kelola dana ya Ayo kita kita lola bareng-bareng aja maksudnya kalau bapak-bapak butuh apanya report dari kami tiap bulan kemana dana ini masuk bukan atau kesin kita kita akan laporkan gitu biar biar semuanya transparan itu ya kalau harus pendanaan di luar yang butuh proses lama kan sudah ada tapi dengan yaitu transparansi pengeluaran dan pemasukannya kita akan coba itu kan lebih lebih cepat bisa bergerak novel bahwa itu mau bergerak ketika kita punya peluru Pak itu aja mungkin Pak Ahmad sudah banyak diskusi dulu yang banyak-banyak rintang sama Pak Pak kalau langsung nanya lancar ya 60% 70% aja udah bisa gerak kita itu aja jadi kembali ke investor pertama sebenarnya bapak-bapak ini kan investor gitu kan sumber dananya dari bapak-bapak semua mungkin apa yang disampaikan nanti ya alurnya seperti itu Pak biar semua bergerak biar semuanya berjalan baik koordinanya sampai selesai buat progres di lapangan bahkan sampai buat penyebar salangan insya Allah bisa berjalan bareng semua Pak nanti tinggal alurnya dari awal sampai akhir proyek gue sudah buat sebenarnya tapi dia akan buka ketika kita sudah lebih buruk dengan kondisi yang kayak gini itu kita yang membuat agak berat di belok kera maistri ya ya Insya Allah Pak kalau mungkin ya kalau ini bagian dari saya sendiri Pak mau ada mau nggak tetap sampai sih saya ya itu kan saya nggak dimana-mana padahal matian mau di Cipinong atau di Goyolali pun sama terutama ya yang disini kalau memang masih ada masih ada sih Pak belum saya potongin dulu ini celengan yang ayam ya itu yang saya alatkan dari Pak Bapak bisa bintang-bintang lagi dan sini lagi-lagi terutama yang Pak Yop logam dari perjalan semua ini dari Pak Ahmad atau dari Bapak Pak Yassin mungkin nanti ada tambahan lagi nanti biar tambahin gitu aja untuk acara selanjutnya semoga proses kedepannya bersama manajemen baru ya Pak Maman dan tim ini berdekat dan nanti berdekat mari kita membacakan doainmu yang dipimpin oleh Ustadz Yassin kepada saya di persilahnya Terima kasih Alhamdulillah Nabi Syedhan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Alhamdulillah 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 Ya Terutama-tama Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada hari ini semua masih dikaruni ini banyak nikmatnya terutama nikmat iman dan Islam nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul disini ya insyashall allah dengan izin mel�ng kita pasti datang disini dalam taftuan ya untuk mensupport dan mendoakan juga Semoga kita semua disini berjalan dengan lancar Sesuai dengan keinginan kita semua Dan terima kasih Pada manajemen yang sudah setelah STB kepada Bapak Syarifudin Dan kepada Bapak Bapak Sinardi Semoga kita yang belum Mudah-mudahan menyusul dengan cepat Semoga semuanya dilanjarkan Dalam bagian sehat Dan lancar Baik untuk menunggu setiap waktu Mari kita berdoa Semoga kita ditambah berkah Panjang umur Kita memperkasihan Kita memperkabani rezeki Kita yang hal-hal Membuatkan kefiran Keluarga kita Dijarak dan di dunia Di mana pun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah